Perintah Maut Jelit 29 Tamat Keng Puh Ching memandang datuk itu dan memberi penjelasan, Paman KHO, apa tidak terlalu cepat melakukan perjalanan? Mengingat semua pasukan lainnya harus berkumpul di tempat ini pada jam halam? KHO Si O mengurut Jenggot, ia mengemukakan alasannya. Mengapa ayahmu memecah pasukan menjadi lima induk besar? Tentu hendak mengurung tempat ini dari lima tempat. Berkumpul di sini hanya untuk menunggu hasil satu peran dari setiap induk pasukan besar. Dan mengapa ayahmu memberi prioritas kepadaku untuk mengepalai pasukan pertama? Alasannya sangat mudah dijawab, ia menghendaki aku membuka jalan. Inilah tugas dari pasukan perintis. Namanya pasukan yang pertama. Keng Puh Ching tidak sepaham dengan datuk tua itu, tapi sebelum berangkat, ayahnya pernah Berpesan agar ia tidak membantah kemauannya, karena itu ia bawakan sikap bungkam. KHO Si O sudah memberi kuliah. Tugas kita adalah tugas mulia, menghancurkan biang kerok rimba persilatan yang menyebut dirinya sebagai Ngo Hang Bun. Tidak peduli bagaimana reaksi sembilan partai besar yang sudah terlalu enak di kursi impuk, terlepas dari haluan rimba persilatan, Kita membawakan kepribadian sendiri, membasmi yang jahat adalah kewajiban. Ngo Hang Bun hendak berkuasa, hendak menjadi raja rimba persilatan, membunuh mereka yang menolak tunduk di bawah kekuasaannya. Maka demi kepentingan kita sendiri, demi sesama kaum rimba persilatan umumnya, kita harus berlaku kejam, kita dibunuh atau kita membunuh. Nah, jangan sungkan, bunuh setiap anak buah Ngo Hang Bun. Tanda seru semua mengerti. Baik, ikut di belakangku dan seru. Mengajak nol orang yang dibawa, KHO Si O meninggalkan daerah persembunyian, mengadakan penyerbuan ke daerah Ngo Hang Bun. Udara agak mendung, awan berarak menutupi rembulan. Keng Puh Ching memandang Go An Tian Hoat sebentar, mereka hanya bisa mengikuti kemauan pemimpin itu. Udara agak mendung, awan berarak menutupi rembulan, inilah cuaca baik untuk mengadakan penyerbuan. Mereka hanya berialan setengah li, tiba terdengar suara bentakan, siapa? KHO Si O menampilkan dan memajukan diri. Aku jawabnya penuh tantangan. Dua orang berseragam hitam menghadang di depan perjalanan, melihat adanya rombongan yang tak dikenal, mereka membentak lagi, dari mana? Apa ada membawa tanda pengenal? Nah, terima tanda pengenal kalian, berkata KHO Si O sambil menyodorkan tangannya. Tapi yang keluar bukan tanda pengenal yang dikehendaki oleh anak buah Go Hal Bun itu, dari telapak tangan Seng Datuk Timur meluncur senjata rahasia, sesudah itu terdengar kali suara jeritan, dua anggota Go Hal Bun menjadi korban. Begitu percaya kepada diri sendiri. KHO Si O tidak memeriksa keadaan dua korbannya, memberi aba kepada jago silat yang dibawa langsung maju ke depan. Di sepanjang jalan terdapat beberapa penyergapan, satu persatu dibikin beres oleh KHO Si O, hal ini disebabkan oleh karena darah Seng Datuk sudah naik ke otak, tanpa mengingat prikemanusiaan, membunuh dan mengganas. Demikian ia tiba di pintu Hang Gie Bun. Di sini berdiri tosu berbaju hijau, memandang rombongan penyergap itu seraya membentak, berhenti. Jiwamu yang akan berhenti menjadi orang bentak KHO Si O sambil menyerang kedua tosu itu. Kedua tosu penjaga pintu Hang Gie Bun sudah mendapat kode tentang adanya penyerangan dari pihak luar, mereka termasuk jago pilihan, mengelakkan bokongan itu. Hei bentak seorang tosu yang bermuka biru seperti rajungan. Dua penjaga pos depan disinkirkan oleh romonganmu. Tidak salah, KHO Si O tidak menghentikan penyerangannya, berulang kali menyebar senjata rahasia, dengan congkak ia berkata, Mau apa? Tosu satunya lagi berjembros melintang, berbeda dengan si wayah biru seperti ajungan. Tosu ini tidak banyak bicara, mengelakkan serangan itu, dengan pedang di tangan menusuk seng datuk yang sedang mengamuk. Hal ini sudah termasuk catatan perhitungan KHO Si O, tanpa menoleh lagi, ia menyabetkan pedang yang memang selalu siap. Nah, membarengi gerakan itu, terdengar jerit panjang tosu tersebut, benda hitam yang masih mengetel darah melayang, itulah betok kepalanya. Harus diketahui, Go Hang Bun memberi tugas kepada tosu ini menjaga pintu Hang Gie Bun, suatu tanda kalau ilmu kepandayan mereka masih boleh diandalkan, di dalam satu gebrakan, seorang di antaranya sudah melayang jiwa, fakta dari ilmu. Kepandayan datuk timur kita yang tidak bisa diabaikan. Melihat gelagat kurang baik, tosu berwajah biru tidak berani meneruskan pertempuran, membalikan badan dan siap meminta bantuan. Di saat ini KHO Si O baru menerbangkan batok kepala tosu berjembros, segera membalikan kepala membentak, eh, masih mau melarikan diri. Tanda tanya, pedang yang baru saja memakan korban diteruskan, seolah menenteng tubuh seng datuk, menyerang calon korban berikutnya. Mendengar dengung suara pedang itu, tosu berwajah biru menjadi nekat. Kau kira aku takut? Tanda tanya bentaknya sambil siap mengadu jiwa. Teraaan gak? Terdengar benturan bilah pedang, cahaya senjata seng tosu sudah lenyap, pedang itu putus menjadi bagian. Dan dibuangnya putusan gagang pedang, tosu itu membuang diri berjumpalitan di tanah. KHO Si O tertawa panjang, bagaikan seorang manusia iblis, maju dengan pedang mautnya. Sebelum seng calon korban bisa berbuat sesuatu apa, pedang itu sudah menembus dada. Demikian ia merebut kedudukan Hang Gie Bun. Di saat rombongan Keng Puh Ching dan KHO In In tiba komplit, mereka hanya bisa menyaksikan mayat kedua tosu itu. Sampai di sini, KHO Si O menepok dada. Ha, ha, ia tertawa puas. Hanya seperti ini saja kah ilmu kepandayan jagong Go Hang Bun. Ha, ha, ha. Sebelum habis suara gelak tawa seng datuk timur, tiba terdengar satu suara dengusan dari hidung, HMM, jangan terlalu cepat menjadi congka. Datangnya suara dari semak pohon tinggi yang tidak jauh dari tempat itu. Hal ini mengejutkan KHO Si O. Bagaimana tidak, orang ini bisa tiba di tempat yang begitu dekat tanpa diketahui olehnya? Lebih cepat dari jalan pikirannya, KHO Si O sudah mengebutkan lengan baju, dari situ meluncur benda hitam mengkilap, itulah senjata rahasia, langsung menyerang arah datangnya suara. Benda hitam meluncur dan lenyap tanpa bekas tanpa suara. Tentunya sudah ditangkap oleh orang yang bersangkutan. Lekas keluar dari tempat persembunyian kau bentak KHO Si O. Mengapa tidak meneruskan penyerangan orang di atas pohon itu masih menantang? KHO Si O berkata, kalau seranganku yang pertama tidak membawa hasil, aku tidak menyerang untuk kedua kali. Lebih baik kau turun dari tempat persembunyianmu itu, bertandinglah beberapa geberat. Boleh juga, berkata orang itu. Si Uut. Sebuah bayangan meluncur turun, tiba seorang sudah berada di depan KHO Si O. Orang ini berwayah pucat, matanya celong ke dalam, yang aneh dari kelopak metu celong ini berkilau cahaya kuning, suatu tanda dari latihan tenaga dalam yang luar biasa. Ia mengenakan pakaian kuning dan menjinjing golok kuning, tentunya senjata pusaka. Hati Goan Tianhoa tergerak. Metu kuning golok kuning, ia mengeluh di dalam hati. Maka di dekatinya Kang Puching dan berbisik perlahan, orang ini bergelar jago metu kuning golok kuning, namanya Leng Bin O'aye Gan. Seorang tokoh yang pernah merajai rimba persilatan. Metu kuning golok kuning Leng Bin O'aye Gan sepasang metu kang puching terputar. Mengapa aku belum pernah dengar? Namanya pernah menakutkan jago silat zaman dahulu, 0 tahun yang lalu, ia sudah menghilang dari rimba persilatan. Entah bagaimana, kini bernaung di bawah panjing Goh Hang Bun. Percakapan di antara Kang Puching dan Goan Tianhoa dicetuskan dengan suara perlahan, tidak urung bisa juga ditangkap oleh metu kuning golok kuning Leng Bin O'aye Gan. Sinar matanya yang bisa memantulkan cahaya itu dibelokan ke arah jago kita. Hi, 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 ia tertawa. Ternyata masih ada yang ingat namaku. Hi, hi, hi. Tanda petik. Heka ha o si o membentak. Mau bertanding, atau mengadu nama? Eh metu kuning golok kuning Leng Bin O'aye Gan menoleh kembali. Kulihat kau juga bukan jago biasa, mengapa tidak mempunyai kesabaran? Tanda tanya. Kesabaran ku pulih kembali sesudah membunuh orang, berkata Kho si o. Oh, begitu Leng Bin O'aye Gan bersikap tenang. Baiklah. Kau mau membunuh orang? Aku yang menjadi sasaran. Hi, hi, baiklah. Berani kau menerima tiga jurus serangan goloku? Mengapa tidak? Silahkan. Metu kuning golok kuning Leng Bin O'aye Gan menusukan goloknya, betul ia menyerang tiga kali beruntun. Setiap serangan berarti maut, cepat dan cekatan, dengan ancaman yang tepat-cepat. Kho si o. Mengelakan serangan itu dengan gerakan yang tidak kalah gesitnya, mengebutkan lengan bayu dan mundur jauh ke belakang. Leng Bin O'aye Gan selesai menyerang sampai tiga kali, sesudah itu ia terhenti, menyaksikan mundurnya lawan yang begitu jauh. Ia bertanya, nah, kini giliranmu. Eh, mengapa tidak balas mengadakan balasan? Mengapa harus menyusahkan diri? Berkata Kho si o. Tertawa. Apa yang susah menyusahkan diri? Bertanya Leng Bin O'aye Gan tidak mengerti. Karena kau segera mati, berkata Kho si o. Maksudmu tanda seru. Sebelum Leng Bin O'aye Gan menutup suaranya, terdengar suara ledakan yang amat dasyat, meletus dari dada si matu kuning golok kuning. Goloknya terbang ke udara, menyertai hancur luluhnya tubuh seng pemilik benda. Keng Puh Ching melompongkan mulut. Eh, bagaimana bisa terjadi? Ia belum mengerti apa yang menyebabkan kematian Leng Bin O'aye Gan seperti itu. Siapa yang menyuruh dia menangkap Tian Li San Hoa ayah kata Kho ing ing yang selalu berada di samping Keng Puh Ching. Ini berupa keterangan, mengapa Leng Bin O'aye Gan mati hancur? Ternyata ia menjadi korban semacam senjata rahasia Kho si o. Yang diberi nama Tian Li San Hoa itu. Ha, 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 Kho si o tertawa, menghampiri Keng Puh Ching dan Seng Putri. Ia berkata, ah, kau mau menyuruh Keng Toa Kong Chu mempelajari Tian Li San Hoa? Menyaksikan keadaan Seng Putri, tidak akan lari lagi di mana adanya Seng Mantu dari Datuk Timur itu. Ayah, Kho ing ing menundukkan kepala. Ha, 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 Kho si o tertawa. Mari kita berangkat. Sudah terlambat, tiba-tiba terdengar satu suara keras membentak. Siapakah Kho si o memandang ke arah datangnya suara? Maka dari sekeliling jago lembah baru bertampilan orang berbaju hitam, mereka dikepalai oleh delapan orang laki berbaju kelabu, umurnya di antara tahun 1940-an. Perlahan, mengurung Kho si o dan kawan-kawan. Kho si o melirik ke arah 16 orang yang berada di bawah pimpinannya, inilah isyarat untuk menghadap perang besaran, sesudah itu memandang para pengurungnya seraya membentak, siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin? Kami delapan orang adalah pemimpin rombongan, jawab delapan laki berpakaian kelabu itu. Sebutkan nama kalian. Delapan Jenderal Hong Yee Bun, berkata salah seorang ya Gong Go Hong Bun. Dan sudah waktunya memperkenalkan dirimu. Aku Kho si o. Oh, Datuk Timur Kho si o yang ternama. Tanda tanya. Mengetahui kalau lawannya menyebut sebagai. Datuk Timur Kho si o yang ternama, Jago Tua kita semakin bangga. Tidak salah, ia membenarkan pertanyaan itu. Di saat itu, anak buah Gong Go Hong Bun sudah mengadakan pengurungan ketat. Nah berkata si baju kelabu. Kami melatih lama sebuah baris santin, kenalkah kepada baris santin ini? Memandang beberapa saat, Kho si o berkata, kalian sudah selesai mengatur baris santin lopat kuatin. Salah satu dari baris santin yang memang tidak mudah dihadapi. Apa Hong Chu bisa memecahkan baris santin ini? Tanda tanya. Mengapa tidak? Aku bisa menyebut nama. Baris santin, tentu saja bisa memecahkannya. Baiklah. Silahkan Hong Chu menerjang barisan kami. Apa susahnya berkata Kho si o sambil bergerak cepat. Ia menerjang orang berbaju kelabu itu. Dengan harapan merusak barisan menangkap pimpinan utamanya. Teranung. Serangan kilat yang Kho si o lontarkan mengalami kegagalan, pedang pendek Kho si o berhasil ditangkis pergi. Wah. Kalau begini naganya, orang ini memiliki tenaga dalam yang tidak berada di bawahku, berpikir datuk timur di dalam hati. Hanya di dalam gebrakan itu, bayangan di pihak kelawan sudah mulai bergerak, masing mencari posisi tempat yang sudah ditentukan, mengurung pihak lembah baru delapan pedang dari delapan jenderal dari Hang Ji Ye Bun adalah barisan pertama, dilapisi oleh 64 pedang berikutnya dan pedang lapisan terakhir. Kho si o tidak bergerak dari tempatnya yang semula. Seorang berbaju kelabu menyerang Seng Datuk, ditangkisnya serangan itu, sesudah mana, Kho si o masih tetap seperti patung, berdiri sambil mengawasi gerakan pihak lawan. Keng Puh Ching, Goan Tian Hoat dan Kho Siang Siang di kakamnya dibingung. Sebilah pedang menyerang ke arah Kho siang siang, maka Seng Putra Datuk menangkis serangan itu, kini ia balas menyerang. Awas terdengar suara Kho si o yang memberi peringatan, pedang pendeknya di ayun, mencegah gerakan Seng Putra. Jangan sembelarang bergerak dari tempat asalmu. Betul saja, serangan pedang yang bertubi-tubi menyerang Kho siang siang. Di sini letak keistimewaan barisan Tintian Tupat Kuatin, dia akan berguna sesudah mendapat penyerangan pihak lawan, secara bergilir orang dari barisan itu bisa bermaraton, merepotkan dan bisa merenggut jiwa lawannya. Kho si o memberi keterangan tentang adanya keistimewaan itu. Dan ia mengatur siasat perang. Keng Puh Ching, Kho in-in mendapat tugas di sayap kanan, Kho siang siang dan Goan Tian Hoat mengepalai dari sayap kiri, ia sendiri memegang peranan pusat, membawa orangnya menerjang barisan Tintian Tupat Kuatin. Puluhan anak buah Ngo Hangbun mengurung dengan rapat. Terjangga, Kho si o memberi abad dan melepaskan pedang pendeknya, ternyata pedang pendek itu terikat pada pergelangan tangan, sejalur rantai memberi banyak kebebasan, di mana pedang pendek yang seperti terbang itu sampai, di situ meminta korban jiwa. Gerakan Tian Tupat Kuatin semakin diperketat, delapan laki berbaju kelabu segera memperbaiki posisi kedudukan barisannya yang mulai kucar kacir itu. Kini Kho si o mengalami kemacetan, di mana ia menerjang, di situ mendapat sambutan salah satu dari delapan laki berbaju kelabu. Tapi ya gotua kita tidak kehabisan akal, tiba ia mengeluarkan sebuah tabung hitam, diarahkannya kepada orang yang tidak mau menyingkir itu. Awas cairan beracun laki berbaju kelabu memberi peringatan, ia mengenyampingkan dirinya. Terdengar jeritan tujuh orang berbaju hitam jatuh ngeloso dengan tubuh bengkak. Hampir di saat yang bersamaan, barisan belakang dari Tian Tupat Kuatin mulai menipis, anak buah Ngo Hangbun itu berjatuhan, tanpa sebab dan tanpa musabab. Kalau di pusat terjadi pertarungan sengit yang meminta banyak korban, di barisan luar barisan Tian Tupat Kuatin terjadi kemistriusan yang mengakibatkan lemahnya barisan itu. Banyak orang yang seperti mabuk, mereka jatuh satu persatu. Maka di dalam sekejap mata, hancurlah barisan Tian Tupat Kuatin, lima dari delapan jenderal Hong Gie Bun. Tiga di antaranya melarikan diri. Mayat bergelimpangan menganak sungai. KHO Si Owi memeriksa siapa yang membantu dirinya? Orang Ngo Hangbun yang bergelimpangan di barisan belakang barisan itu bukan hasil buah tangannya, mereka berserahkan tanpa luka, tanpa cibera, seolah terkena obat dius atau hipnotis. Tiba KHO Si Owi menengok ke salah satu yurusan. Siapa ia membentak? Ha, 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 dari tempat itu terdengar satu suara gelak tawa, itulah kakek beracun Chu Hoai U. Kukira siapa berkata KHO Si Owi, ternyata saudara Chu yang membantu menghancurkan barisan sulit pecah ini. Kok Chu memberi pesan, agar saudara KHO menyelesaikan pertarungan ini, berkata Chu Hoai U. Kok Chu sudah tiba bertanya KHO Si Owi heran. Mereka sudah kumpul di ruang tai teng, jawab Chu Hoai U. Ternyata rombongan lembah baru sudah berkumpul semua, hanya kurang rombongan KHO Si Owi yang masih berkutat di tempat ini. Maka, King Seng Fung meminta bantuan Chu Hoai U untuk menggabung kekuatan mereka. Di saat mereka sedang bercakap, tiba terjadi keanehan, orang yang kena racun Chu Hoai U dan bergelimpangan di tanah itu mulai bangkit berdiri, satu persatu berdiri kembali. Eh, Chu Hoai U terkejut. Ha, 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 terdengar satu suara tertawa. Mbak Chang Ong kah yang berada di situ bentak? Chu Hoai U. Terdengar jawaban satu suara dingin, kalau Chu Hoai U bisa meracuni orang tanpa menampilkan diri, mengapa aku Mbak Chang Ong tidak bisa menyadarkan mereka dengan kera bersembunyi? Di antara kabut hitam, tampilah bayangan Mbak Chang Ong, seorang ahli racun tan dengan Chu Hoai U. Bedanya, kalau Chu Hoai U berada di pihak lembah baru, tokoh silat yang bernama Mbak Chang Ong ini memihak Ngo Hang Bun. Betul kau berkata Chu Hoai U. Hanya Mbak Chang Ong yang bisa menandingi diriku. Terima kasih atas pujian ini, berkata Mbak Chang Ong. Dan hanya Chu Hoai U yang bisa menandingi diriku. Suatu hari kita pasti bertemu. Memang akan terjadi hal itu. Tapi sekarang Toa Kiong Chu mengundang kalian. Toa Kiong Chu? Ya. Kok Chu kalian juga sudah berada di sana? Chu Hoai U, Mbak Chang Ong dan rombongan KHO Si O menuju ke ruang Tai Teng. Di sana sudah kumpul semua orang, termasuk Ketua Lembah Baru Kang Seng Fung, Pendekar Bambu Kuning Chio Kiam Sian Seng, Pendekar Kipas Wasiat Shin So An Chu, Datuk Barat Chin Jin Chin, Datuk Utara Likong Tai dan kekuatan lembah baru lainnya. Yang mengejutkan KHO Si O adalah hadirnya Toa Kiong Chu, Kho Hang Bun Pian Hui Hang, tidak ada tanda luka atau kelesuan. Bagaimana hal ini bisa terjadi, mengingat gadis ini pernah dikalahkan oleh Tong Jie Peng? Terlebih lagi adalah bagaimana Kho Hang Bun bisa mengetahui kalau para jago lembah baru hendak menyergap sarangnya. Toa Kiong Chu sudah menyuruh orangnya menambah kursi, khusus untuk rombongan KHO Si O yang baru tiba. Mbak Chang Ong kembali ke dalam rombongan Kho Hang Bun. Dengan suara penuh kewibawaan, Toa Kiong Chu Kho Hang Bun berteriak bahwa Lik An Chu bertiga menghadap. Maka tiga orang laki berbaju kebuah yang pernah mengeroyok rombongan KHO Si O di bawah menghadap. Mereka berada di dalam keadaan terikat. Siapa yang menyuruh kalian mengundurkan diri dari kancah pertempuran? Hamba, hamba, laki berbaju kebuah Lik An Chu tidak bisa memberi pembelaan. Kau tahu kesalahanmu bentak Pian Hui Hong? Hamba tahu. Baik, di mana pengurus bagian hukum berteriak Pian Hui Hong? Hukum penggal kepada Lik An Chu bertiga. Enam orang berseragam segera menenteng Lik An Chu bertiga, maksudnya sudah tidak perlu diragukan lagi, tentu menjalankan perintah Seng pemimpin, mengakhiri hidup Lik An Chu bertiga. Su Kiong Chu menghampiri dan berkata perlahan, Toa Su Chie. Cukup, berkata Toa Kiong Chu Pian Hui Hong. Jangan kau turut campur. Ya, Su Kiong Chu mengundurkan diri. Ternyata delapan jenderal Hong Gie Bun adalah anak buah Su Kiong Chu Ciam Hui Siang. Ia hendak mengajukan permohonan atas hukuman berat itu, apa mau putusan Pian Hui Hong sudah tekat, begitu takutnya Su Kiong Chu kepada Toa Kiong Chu, tanpa bicara lagi, ia mengundurkan diri. Untuk hukum yang melemahkan anak buah Su Kiong Chu itu, Pian Hui Hong memberikan sedikit penjelasan. Lik An Chu bertiga telah melanggar perintah, dengan mengandalkan kekuatan Tian Chu Pai Kua Tin, tanpa meminta izin, hendak membasmi musuh. Dengan hasil kerugian yang mengorbankan banyak anak buah, dan dia pribadi pun melarikan diri. Suatu kesalahan yang tidak bisa diberi ampun. Su Kiong Chu hanya bisa menghela nafas. Tidak lama tiga orang laki berseragam datang dengan nampan tertutup, tiba di depan Pian Hui Hong dan menyingkap kain penutup itu, di sana terdapat tiga batok kepala Lik An Chu dan dua kawannya. Toa Kiong Chu, mereka memberi laporan. Lik An Chu bertiga sudah menjalankan hukuman pancungnya, inilah kepala mereka. Bagus. Kebumikan jenazah mereka dengan baik, berkata Pian Hui Hong. Ha, 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 tiba Khao Si Ong tertawa. Toa Kiong Chu, kau hendak mengangkat kewibawaan Go Hang Bun dengan kera mengorbankan ketiga anak buahmu ini. Tapi kau lupa kepada sesuatu. Apa yang dilupakan bertanya Pian Hui Hong? Dikala Toa Kiong Chu menyerbu lembah baru, Toa Kiong Chu juga mengalami kekalahan dan melarikan diri. Mengapa tidak mendapat hukuman sendiri? Tantangan KHO Si Ong ini menimbulkan sedikit kegaduhan, jagong Go Hang Bun seperti Pian Tan Chu, Sukiong Chu Ciam Hui Siang, Bak Changong dan lainnya siap bergerak. KHO Si Ong duduk dengan tenang. Wajah dibalik topeng emas Toa Kiong Chu seperti mau menyemburkan api, tapi ia tidak cepat timbul emosi. Di dalam hal ini, kesabaran sangat penting sekali. Ditatapnya orang yang berani kurang ajar itu beberapa saat, akhirnya berkata, Oh, apa aku Pian Hui Hong pernah dikalahkan oleh salah seorang yang sekarang berada di tempat ini? Ha, ha. Dan kalian sudah lupa bahwa kalian sudah berada di ruang Tai Teng, suatu tempat yang akan mengebumikan kalian. Hi, hi, berkata KHO Si Ong. Apa adanya pesawat rahasia di ruang ini yang Toa Kiong Chu andalkan? Ketua Lembah Baru, Datuk Selatan Keng Seng Fung harus berpikir dua kali, Toa Kiong Chu sedang kekurangan tenaga, tapi berani menghadapi dengan sikap tenang, tentu ada sesuatu yang diandalkan, ternyata rahasia-rahasia di dalam ruangan yang hendak diminta bantuannya. Dan KHO Si Ong sudah bisa melihat sesuatu. KHO Kiong Chu sudah melihat letak yang mengandung rahasia bertanya Toa Kiong Chu. Hanya alat dan pesawat rahasia yang seperti ini mana bisa mengelabui sepasang mataku mengejek KHO Si Ong? Dugaan KHO Kiong Chu itu akan terbukti kesalahannya, berkata Pian Hui Hong. Di mana letak kesalahanku tantang KHO Si Ong? Pian Hui Hong menggerakkan tangan, secara tiba saja ruangan itu berubah menjadi gelap, terdengar suara pesawat rahasia bergerak, dan terjadilah perubahan dan pergeseran. Belenggur. Sesudah itu, suasana gelap lenyap pula mendadak. Terang seperti sedia kalah. Bedanya, kalau tadi terdapat banyak jagong Gou Hong Bun, sekarang jagong Gou Hong Bun itu sudah lenyap tanpa bekas. Situasi ruangan turut berubah, kalau tadi mereka berada di sebuah ruangan bundar yang besar, kini ruangan itu sudah susut menjadi segi enam dengan sudutnya yang menyeramkan. Tua Kiong Chu Pian Hui Hong berada di tengah, duduk dengan sikap tidak gerak. Ha, 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 KHO Si Ong tertawa. Hanya salah satu macam barisan Pat Kua Tin. Sungguh membuat aku menjadi kecewa. Penilaianmu terhadap barisan Tin ini juga membuat aku menjadi kecewa, berkata Tua Kiong Chu yang duduk di pusat itu. Seiring dengan ucapan Pian Hui Hong, api penerangan pada mendadak. Siali Chu menggeram, mengirim satu pukulan jarak jauh. Sayang, ia tidak berhasil mengenai sasaran. Pedang Chiu Kiam Sian Seng berkilat, membelah suasana kegelapan. Serangan ini pun tidak membawa hasil. Gerakan kedua jago itu boleh dikatakan memakan persiapan, Tua masih kurang cepat. Begitu cepat gerakan mereka, lebih cepat lagi gerakan Tua Kiong Chu, hanya memakan waktu beberapa permil detik, ia sudah lenyap dari tempatnya. Keadaan pun berubah terang pula. Para jago yang berada di tempat itu kehilangan sasaran. Mereka terkurung di satu tempat. Ketua Lembah Baru Kang Sengfung tertegun sebentar, menoleh ke arah KHO Si O dan berkata, Saudara KHO, apa yang harus kita lakukan? Ya sambung cin jin cin. Disinilah kita membutuhkan kepintaran otak insinyur saudara KHO. Dengan suara perlahan, Tian Hang To Tiang juga berkata, Ruangan ini berupa ruangan tertutup, ruangan yang pekat udara, kita harus segera berusaha membebaskan diri. Cio Kiam Sian Seng berkata, mereka sengaja mengayak kita ke tempat ini, kemudian menggerakkan pesawat rahasia. Tentunya sudah direncanakan lama, mungkin disertai dengan aneka macam racun kelas berat. Sebelum mengetahui sesuatu yang bisa menguntungkan kita, lebih baik bersabar dahulu. Menerima saran para rekannya, KHO Si O memikul tanggung jawab terbesar, disini letak berat entengnya pikulan seseorang, kesalahan berarti pengorbanan bagi jiwa mereka. Diperhatikannya beberapa saat letak tempat itu, ia tidak segera mengambil putusan. Biar ku periksa sebentar, demikian KHO Si O berkata. Seret, KHO Si O mengeluarkan pedang pendek, sikapnya semakin tegang. Ia melangkah dengan care, tertentu, memeriksa beberapa tempat yang dicurigai, hampir semua keliling dari tembok besi yang mengurung para jago lembah baru sudah diperiksa, dan ia mundur kembali ke tempat semula. Ketua lembah baru Kang Sengfung menghampirinya dan bertanya perlahan, bagaimana? KHO Si O mengurut jenggot, jarinya bermain lama, ia tidak menjawab pertanyaan Seng pemimpin, seolah sedang memikirkan sesuatu yang rumit sekali. Beberapa lama KHO Si O termenung, mungkin ia berhasil menghitung jumlah perubahan barisan Tiengau Hengbun, melepas lega dan berkata, sebuah ruangan yang pekat udara, delapan buah pintu dipasang sedemikian rupa, sehingga merupakan dinding tidak tembus hawa, dengan maksud mematikan hialan pernafasan kita semua. Ha, ha, ha. Ada apa yang dicertawakan bertanya Kang Sengfung. Delapan pintu Gou Hengbun ini berupa pintu istimewa, empat di antaranya adalah pintu bayangan, dan banyak rahasia yang dimuntahkan dari pintu tersebut, kalau kita salah menubruk. Dan empat-empat pintu lainnya. Hanya empat buah pintu yang bisa kita gunakan untuk keluar, dan dengan adanya keempat pintu ini, tanpa menginyak pintu salah, pesawat jahat akan kehilangan guna. Yang mana pintu benar dan pintu mana yang berupa pintu bahaya? Harap segera Saudara KHO beritahu kepada kawan kita, agar penerjangan bisa dilakukan segera. Sabar, berkata KHO Si O. Keempat pintu biasa itu pun tidak mudah diterjang, terbuat dari besi bayang murni, kecuali dibuka dari depan, agaknya, agaknya. KHO Si O bergelung kepala, memandang ke langit dari tempat dari mana mereka terkurung. Tiba Goan Tian Hoat bercaci maki, Pian Hui Hang, perempuan gelala laki. Apa maunya mengurung kita di tempat ini? Mau dipelihara? Begitu gatanya? Hayo! Kalau berani bertanding, satu lawan satu. Perlihatkan ilmu kepandayan aslimu. Tidak biasanya Goan Tian Hoat menggunakan kata yang sekotor ini, sebagai murid kesayangan He Yang Pei sebagai pengurus gedung Datuk Selatan, sebagai seorang pendekar cerdik pandai, agak menyimpang dari tradisi kebiasaannya, semua metu ditujukan kepadanya. Teristimewa Kang Puh Ching, alisnya terangka tinggi, ia siap mengadakan pencegahan, melirik ke arah KHO Si O, tampak wajah calon mertua. Ini memperlihatkan senyumannya yang seolah memuji Goan Tian Hoat, menanggapi lirikan metu Kang Puh Ching, Seng Datuk memanggutkan kepala dan memberi kode tertentu. Reaksi dari caci makian Goan Tian Hoat tadi memang spontan, terdengar suara Pian Hui Hang dari atas ruangan yang terkurung itu, Goan Tian Hoat, Awas! Kau adalah incaran mangsaku yang pertama. Goan Tian Hoat masih berdebat, Pian Hui Hang, Berapa lama kau mengadakan persiapan membuat ruangan tertutup untuk mengurung lelaki ini? Berapa uang yang sudah kau hamburkan untuk? Di antara perang caci maki itu, tiba tampak bayangan KHO Si O berkelebat, meluncur ke atas, ke tempat dari mana datangnya arah suara Pian Hui Hang, terdengar suara gedu berak, kursi kebesaran yang pernah diduduki oleh Pian Hui Hang terseret turun dari persembunyian rahasianya, di sana tampak Seng Toa Kiong Chu yang agak gelagapan. Gerakan Cio Kiam Sian Seng juga sama gesitnya, bersamaan dengan tampaknya bayangan kursi di atas, ia menggelewangkan pedang, disabetkan ke atas. Terdengar suara dengusan, bayangan Pian Hui Hang meninggalkan tempatnya, melalui celah lubang, lenyap dari pandangan semua orang. KHO Si O bantingkan kaki. Sayang, sayang, ia mengeluh gegetun. Siali Chu memandang dengan mata melompong. Dia menderita luka, bukan? Apa lukanya sudah sembuh? Cio Kiam Sian Seng menarik diri, ia berkata, dilihat dari gerakannya tadi, luka Pian Hui Hang sudah hampir sembuh. KHO Si O memandangi lubang di atas ruangan, dengan puas berkata, bagaimanapun kita berhasil menambah satu jalan keluar. Sesudah berkata seperti itu, menoleh dan memandang Goan Tian Hoat. Eh, Goan Chong Kuan sudah melihat kalau adanya jalan di atas ruangan itu, ia bertanya. Hanya dugaan saja, jawab Goan Tian Hoat. Mulai dari detik itu, KHO Si O tertarik kepada bakat baik Goan Tian Hoat, maka terjadi pemindahan ilmu secara besaran di kemudian hari. Goan Tian Hoat mewarisi semua ilmu kepandayan Seng Datuk hebat. Hal ini terjadi di lain cerita. Keng Seng Fung sudah mengumpulkan jagonya berunding, mengadakan persiapan menembus ruangan tertutup itu dari lubang bekas kursi kebesaran Pian Hui Hang. Saudara KHO, berkata Keng Seng Fung, bagaimana usulmu untuk melepas diri? Ya, turut bicara Tian Hang To Tiang. Sudah waktunya kita mengatur siasat untuk membebaskan diri. Menunjuk ke atas lubang yang tinggi, KHO Si O berkata, jalan keluar hanya satu, terlalu kecil untuk dilewati, hanya bisa diterjang satu persatu, bagaimana hal itu mudah dilewati, mengingat rombongan Toa Kiong Chu DKK menjaga di mulut keluar itu? Dimisalkan kita berhasil menerobos keluar dengan susah payah, bisakah melawan kekuatan mereka di atas? Maksud saudara KHO, kita tidak bisa menerjang jalan itu bertanya Chin Jin Chin. Bukan maksudku mencegah rencana penerjangan, berkata KHO Si O. Hal ini memerlukan hubungan maraton yang baik. Untuk membuat musuh kelabakan, terjangan kita membutuhkan tenaga yang lebih dari satu, karena itu, usaha penerobosan harus diusahakan terus-menerus, sambung-menyambung dan dikerjakan saling susul, begitu tubuh orang pertama mencelat, penerjang kedua sudah harus siap, gerakan orang kedua disusul oleh orang ketiga, demikian seterusnya. Rencana itu mendapat persetujuan orang banyak, satu persatu mereka meneriang dan usaha itu tidak membawa hasil, lubang di mana bekas kursi kebesaran Pian Hui Hang sudah diganjal batu besar. Yang terkurung di tempat itu adalah Datuk-Datuk dan Jagorimba Persilatan Kelas 1, mereka masih berusaha terus. Dua jam kemudian Kang Sengfung berhasil membuka jalan darah, diikuti oleh KHO Si O, Chin Jin Chin, Tian Hang To Tiang dan lainnya. Sekarang mereka sudah keluar, tapi, berdiri di sekeliling para jago lembah baru adalah orang Gou Hang Bun, mereka berada di bawah pimpinan Toa Kiong Chu Pian Hui Hang. Diarah Tenggara adalah seorang Tosu Tua berjenggot, dia adalah Pekbie Hong Tong Lo Chin Chin. Daerah Timur ada seorang Hua Oshio berpipipot giginya sudahlah ceropot, dengan tangan memihit biji tasbih, memperlihatkan senyum iblisnya, di belakangnya berdiri dua Hua Oshio keren. Di arah lain, para jago Ngou Hang Bun terpimpin oleh seorang sastrawan berpakaian putih dan sepasang kakek nenek. Selamat datang, berkata Pekbie Hong Tong Lo Chin Chin. Selamat datang kami ucapkan kepada semua jago lembah baru. Bagaimana sebutan Tuan Yang Mulia bertanya Kang Seng Fung? Aku Pekbie Hong Tong Lo Chin Chin, jawab Tosu berjenggot mengurai itu. Oh, Pekbie Hong Tong Lo Chin Chin Kang Seng Fung besertarkannya terkejut. Ya, membenarkan jago kelas tua ini. Mari ku perkenalkan, K.H.U.H.U.T.H.I.M.T.I.S.U. dari Ngergo Taisan, ia menunjuk ke arah Hua Oshio Tua bergigi Ompong itu. K.H.U.H.U.T.H.U.T.H.I.M.T.I.S.U. merangkapkan kedua tangannya sebagai tanda menghormat. K.H.U.H.U.T.H.U.T.H.I.M.T.I.S.U. adalah susok Hwi Keng dan Hian Keng Hwa Oshio. Kalau kedudukan Hwi Keng dan Hian Keng Hwa Oshio sebagai Hwa Wat Ngo Hang Bun kelas 1, bisa dibayangkan betapa tinggi kedudukan Kuhut Hutsim Taisu. Sastrawan baju putih undangan Pian Hwi Hang bernama Dewa Putih Perkut Sien Kun. Pasangan kakek dan nenek adalah suami istri yang bernama Jemro Sawah Tian Ho Chu dan Tian To An Yiu. Pasangan ini pernah menyeramkan rimba persilatan di suatu masa, juga pandai bermain racun, mereka adalah sahabat baik Raja Racun Bak Chang Ong. Membiarkan Hong Tong Lo Chin Jin berbicara dengan Kang Seng Fung, Tian To An Yiu menyenggol suaminya dan berkata, Hei, kau pernah menjanjikan aku untuk memberi darah anak muda, anak muda mana yang kau hendak persembahkan kepadaku? Tunggu dulu, berkata Tian Ho Chu, darah anak muda yang mahir silat baru bisa menambah kekuatan tenaga. Aku pun sedang mengadakan pilihan. Biar saja Hong Tong Lo Chin Jin beramah tamah dahulu, kita menghisap darah orang di kemudian. Ternyata Tian Ho Chu dan Tian To An Yiu suami istri ini ada mempunyai kebiasaan menghisap. Darah manusia. Satu pekerjaan yang sangat biadab sekali. Dengan mendatangkan tokoh purba kala yang seperti Pek Ye Hong Tong Lo Chin Jin, Gou Tai Kaha Uhut Hutsim Tai Su, Dewa Tulang Pekut Sinkun, Kakek Yen Miros Tian Ho Chu, Nenek Tian To An Yiu, Naga Terbang Liu Khao To An dan lainnya, pihak Gou Hang Bun masih mengharapkan kemenangan sepihak, dinilai dari kekuatan yang sudah di-upgrade. Kekuatan Gou Hang Bun agak unggul di atas kertas, walau di saat itu hanya Toa Kiong Chu Pian Hui Hang seorang yang dipercayakan untuk menyaga markas Ngo Giyok San. Karena itu waktu, keempat Kiong Chu lainnya berada di Gunung Tulang Ikan, harapan pertama adalah menumpas kekuatan lembah baru. Untuk cerita Kang Hon Ching dan Tong Jie Peng yang merusak Gunung Tulang Ikan, para pembaca bisa menilai di dalam cerita Perintah Maut bagian ke-i. Cerita Perintah Maut sangat terpaksa harus di bagian pertamakan, maka untuk kritik yang pasti mengalir datang, dengan ini kami menerima dengan relah hati. Ceritanya masih berkisar di Gunung Hui Giyok San, kekuatan lembah baru menghadapi Gou Hang Bun. Datuk Selatan, ketua lembah baru Kang Seng Fung merapikan barisannya. Mereka membutuhkan susunan yang tepat, kedatangan dan penyerbuannya ke markas Gou Hang Bun. Sangat dirahasiakan, Poh masih mendapat perlawanan, satu perlawanan yang sangat kuat. Karena itu, ia harus mengumpulkan golongan anak muda di pusat, dengan inti kekuatan Kang Puh Ching dan Gou Antian Hoat, di sekeliling jago-jago muda ini, masing siap pendekar Bambu Kuning Chou Kiam Sian Seng, pendekar Kipas Wasiat Sin Soan Chu, Datuk Timur KHO Siou, Pejabat Ketua Pengandungan Jaya Lian Iye Usan, Datuk Barat Chin Jin Chin, Kakek Beracun Chu Hoai Uh, Keks Ketua Hoasan Piltua Siali Chu, Ketua Pek Yung Koan Tian Hang Totyang dan lainnya. Selesai mempernahkan kekuatan lembah baru, Kang Seng Fung menghadapi Pek Byehong Tong Lo Chin Jin, dengan suara tenang dan datar, ia mengajukan pertanyaan, apa maksud toti yang berada di tempat sepi yang seperti ini? Diplomatik lihai. Sebagai tokoh silat luar biasa, Kang Seng Fung maklum, sampai di mana ilmu silat Pek Byehong Tong Lo Chin Jin, menghindari pertempuran adalah tujuan utamanya. Maka ia mengucapkan suara yang seperti di atas. Sebelumnya, mari ku perkenalkan diri, berkata Pek Byehong Tong Lo Chin Jin juga menggunakan kera diplomasi, Aku adalah Pek Byehong Tong Lo Chin Jin dari gunung Hong Tong. Kang Seng Fung mengulang hormatnya. Pek Byehong Tong Lo Chin Jin membalas hormat itu dan meneruskan pembicaraannya, mari ku perkenalkan, inilah Ngo Tai Kha Uhut Hutsim Tai Su dari gunung Ngo Tai San. Kang Seng Fung mengirim salam hormatnya kepada orang yang baru diperkenalkan. Dan seterusnya Pek Byehong Tong Lo Chin Jin memperkenalkan konco-konco-nya. Semua termasuk nama-nama yang sudah tidak asing, nama penuh kriminil. Selamat bertemu. Selamat bersua berkata Kang Seng Fung, tatkala Pek Byehong Tong Lo Chin Jin memperkenalkan kepada urutan nama yang terakhir, itulah sepasang suami istri tua, kakek jembros Tian Hu Cho dan nenek Tian To An Yiu. Nama-nama yang cukup disegani. Kami kira, pertemuan kita bukan hanya untuk bersalaman dan berkenalan seperti ini, bukan? Itulah acara kedua yang hendak ku kemukakan, berkata Pek Byehong Tong Lo Chin Jin. Silahkan. Mengingat pentingnya situasi keamanan dunia, perdamaian, dan hidup berdampingan di antara manusia dan manusia, mementingkan perkembangan rimba persilatan, khususnya golongan Ngo Hang Bun dan pihak lembah baru yang memelopori kekuatan rimba persilatan terbesar, kami mengayak semua order persilatan yang ada untuk hidup bersama. Sangat setuju. Dan sebagai tanda persetujuan itu, ku kira sudah waktunya kita mengadakan dan menekan perjanjian perdamaian. Demi kepentingan lembah baru sendiri. Oh, begitu? Betapa tidak? Mengingat penyerangan yang lebih besar akan dilanjutkan lagi. Sanggupkah kalian bertahan? Semacam inikah yang dinamakan perdamaian? Tanda tanya. Apa lembah baru hendak meneruskan kancah? Peperangan? Demi kepentingan sendiri dan juga untuk menyelamatkan rimba persilatan dari tekanan dan intimidasi Ngo Hang Bun, lembah baru siap. Baik. Ini berarti kalian sudah tidak menghendaki adanya perdamaian. Kami menghendaki perdamaian, tapi bukan perdamaian yang dipaksakan, pun bukan perdamaian yang hanya mencakuparti tidak memberi perlawanan. Pepie Hong Tong melotot. Baik. Siu yaa aap. Kata-kata yang terakhir dari Pepie Hong Tong lo cinjin dituyukan kepada rombongannya. Semua anak buah Ngo Hang Bun segera tanpa diundang dan ditantang, KHO Siu sudah melemparkan senjatanya yang paling istimewa, diarahkan kepada kakek Yemi Rostian Hucu suami istri. KHO Siu mengkhawatirkan keselamatan Kang Hon Ching di kaka yang menuyu ke gunung. Tulang ikan, karena itu ia melepas senjata rahasia secara menggelap, tanpa suara ba atau bu. Pendekar Kipas Wasiat Sin So An Chu menduduki posisi timur, memberi pengawasan kepada anak buah Ngo Hang Bun yang berada di bawah pimpinan Ngo Tai KHO Hut Hutsim Tai Su. Kakek beracun Cu Ho Ai U siap di depan raya racun Bak Chang Ong. Datuk Barat Chin Jin Chin dan Yan Ye Usan mendapat tugas pengawasan di bagian barat. KHO Siu mendapat tugas memelihara keamanan di bagian timur. Tan Xiao Tian, Kong Kun Bu, Keng Puh Ching, KHO Inen, KHO Siang Siang, Goan Tian Hoat, Yen Siu Hiat, Li Weneng, Chin Shok Tin dan para jago muda lembah baru lainnya berada di dalam lingkaran jago tua dan kuat. Dan di dalam sekejap mata, teriadilah pertempuran besar-besaran. Masing-masing memilih lawan terdekat. Kalau di pihak Ngo Hang Bun berusaha menumpas para jago lembah baru, maka untuk golongan keadilan itu mempertahankan diri dari rangsekan-rangsekan Ngo Hang Bun. Di sini menyangkut hancur atau tidaknya kekuatan lembah baru, kekalahan lembah baru berarti kekalahan bagi penegak hukum rimba persilatan, dan sulit menemukan stabilisasi hukum yang betul-betul adil serta bijaksana. Karena itulah, para jago lembah baru berjuang mati. Matian, di dalam unsur-unsur yang kita sebut di atas tadi. Harta dan kedudukan sudah menjadikan partai-partai rimba persilatan beku diri, mereka takut kehilangan harta benda dan takut kehilangan jiwa raga. Hidup mewah dan hidup di sanjung-sanjung telah menjadikan mereka sebagai manusia-manusia egois. Mereka lebih suka menutup metode dari sepak terjang Ngo Hang Bun. Dan hanya langkah inilah yang diutamakan sebagai langkah aman. Sebelum keberangkatan para jago-jago lembah baru, Kang Seng Fung pernah mengutus orang-orangnya kepada beberapa partai-partai rimba persilatan, disertai keterangan-keterangan yang jelas dan terperinci, bagaimana harus menghancurkan Ngo Hang Bun, tugas tersebut jatuh pada pundak ketua He Yang Pei. Kuo Seng Fung. Tapi bantuan dari para partai rimba persilatan itu belum bisa dibuat pegangan, bagaimana kalau mereka menolak? Karena itu, kini para jago lembah baru menempur dengan segala kemampuan mereka yang ada. Terutama KHO Seng, dari pembicaraan serasang suami istri Tian Huchu dan Tian Toa Niyo, bisa dinilai betapa biadabnya keluarga penghisap dan penyedot darah itu, bergerak, mengurung pendatang-pendatang dari lembah baru. Perdamaian yang gagal. Perdamaian yang dikehendaki oleh Pak B. Ye Hong Tong mengalami kegagalan. Kang Seng Fung menghendaki perdamaian, tapi bukan perdamaian yang semacam itu. Perdamaian budak yang menyerah di jajah. Karena itu, menyesuaikan diri kepada situasi, ia memberi kerdipan matuk kepada Sia Lichu dan Cio Kiam Sian Seng, itulah tanda pecah perang. Dua bayangan dari tubuh kedua jago yang baru kita sebut itu bergerak, mereka menghadapi Pak B. Ye Hong Tong Lo Chin Jin. Seirama dengan gerakan Sia Lichu dan Cio Kiam Sian Seng yang mendapat tugas bertahan di depan Pak B. Ye Hong Tong Lo Chin Jin, Kang Seng Fung mengundurkan diri, ia berdiri di pusat. Satu strategi Jitu bagi seorang pemimpin penuh pengalaman. Bagi para pembaca yang masih menghendaki dilanjutkannya cerita ini, dipersilahkan mencari perintah maut bagian ke titik. Di mana dikisahkan Kang Hon Ching, Tong Ye Peng, San Hui Eng dan Chu Liyong Chu semasa perjalanan ke Gunung Tulang Ikan, dan kisah drama percintaan di antara Kang Hon Ching dan para gadis yang mencintainya. Sekarang mari kita lanjutkan penutupan cerita, bagaimana KHO Si O melakukan serangan mautnya. Ia sadar kalau ilmu kepandaian si kakek jemros Tian Hucu suami istri bukan ilmu biasa, secara berterang, kecil kemungkinan. Mengalahkannya, karena itu ia harus berlaku agak licik, menyerang secara menggelap. Di sini kelengahan Tian Hucu suami istri yang malas. Tian Hucu sedang mengkomandoi anak buahnya, dengan maksud membuat penyergapan ke arah Kang Puh Ching dan beberapa anak muda, darah merekalah yang dikehendaki olehnya dan juga oleh istrinya. Menurut pedoman hidup Tian Hucu, darah manusia sangat baik digunakan memperpanjang umur dan menurut pengakuan Tian Toa Nio, darah anak muda bisa memelihara kecantikan wajah. Teori-teori ini tentu saja berupa teori isapan jempol zaman dahulu kala. Tian Toa Nio juga sedang mengincar beberapa anak muda, tapi ia tidak selengah suaminya, datangnya senjata rahasia KHO CO masih keburu dilihat, maka tongkat diayun, demi mempamerkan kekuatan tenaga dalamnya, hanya satu kali sedot, serangan gelap KHO CO dipatahkan, butiran-butiran senjata rahasia itu menempel di ujung tongkat. Suatu kesalahan yang terbesar. Ya, suatu kesalahan yang paling besar, kalau menganggap senjata rahasia KHO CO bisa dibikin mati seperti itu. Seng Datuk yang empunya senjata rahasia itu memberi suatu nama yang bagus, Lui Hue Sin Ciam yang berarti jarum api geledek langit. Nenek Tian Toa Nio berhasil menyedot Lui Hue Sin Ciam, anggapnya senjata rahasia biasa saja. Hei ia membentak. Hendak menggelap. Hai, 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 hai. Senyata besi tua berkarat mau diberi kesempatan demonstrasi? Hai, hai. Tanda petik. Cieit, belegu ur. Terdengar ledakan dasyat, Lui Hue Sin Ciam meletus dan memuntahkan lahar api, menggulung tubuh nenek Tian Toa Nio, seketika itu ia menjadi merah. Nasib sudah ditentukan kalau riwayat hidup Tian Toa Nio berakhir di tempat ini dan ia mengeluarkan suara jerit lengkingan, mendahului suaminya, menuyu ke perjalanan alam baka. Beberapa anak buah Ngo Hang Bun yang agak dekat juga turut menjadi korban, api Lui Hue Sin Ciam memang hebat luar biasa, sulit dipadamkan dan mempunyai gerak sifat cepat menyalar, arna di tempat itu menjadi lautan api. Si Jem Rostian Hucu terkejut, ia menggibrik baju dan hendak memberi pertolongan maka percikan api turut membakar bajunya pula, gesit laksana kancil, ia memang melebih istrinya, melejit dan membuka serta melempar baju yang sudah berapi dengan kulit-kulit yang sudah melepuh, langsung ia menyerang KHO CO. Biar aku mengadu jiwa geramnya sambil mengamuk kalang kabutan. KHO CO melayani dengan berhati-hati, manusia kalap ini bukan lawan biasa, apalagi ia sesudah kehilangan istri, lengah berarti. Membiarkan maut merenggut nyawa. Demikianlah mereka bergumur keras. Kedudukan Go Hang Bun yang berada di bawah pimpinan Tian Hucu suami istri agak kacau. Raya racun Bak Changong mengambil alih pimpinan itu, mengatur barisan baru dan tetap menyerang. Maka kakek beracun Chu Ho Ai U harus turun tangan, diterimanya semua serangan Bak Changong, kedua ahli racun bersuad dan mereka pun mengukur kekuatan. Gou Tai Kha Uhud Hucu Sim Tai Su berhadapan dengan Tian Hang To Tiang, tanpa banyak bicara, mereka pun berirama di atas pencak silat masing. Datuk Barat Chin Jin Chin menghadapi Dewa Tulang Perkut Sin Kun beserta kedua sutai si Dewa Tulang yang bernama Perkut Ye I Set dan Perkut Sem Set, dengan dibantu oleh Yan Ye U San, terjadi pertempuran dua lawan tiga. Di lain tempat, Tan Xiao Tian dan Kong Kun Bu dari lembah baru sudah berkontrang kentrung mengadu senjata dengan naga terbang Liu Khao Toan dari Ngou Hang Bun. Tidak jauh, Li Wieneng sedang mendesak Hian Keng Huo Shio dari Ngou Hang Bun. Kebalikan dari itu, Hui Keng sedang mendesak Khao Ing Ing secara gencar. Letak tempat kedua pertempuran ini tidak berjauhan, kadangkala mereka bergantian partner tempur atau memberi bantuan di mana perlu. Inilah pertempuran terbesar di dalam sejarah rimba persilatan. Dua pimpinan tertinggi dari kedua pihak yang berkancah perang, masing-masing Keng Seng Fung di satu pihak dan Toa Kiong Chu Pian Hui Hang di lain pihak, dengan mengambil letak tempat strategis, mengkomandoi anak-anak buah mereka dengan baik. Beginilah terjadinya peperangan, kalau dua macam ideologi yang tidak sama dipaksakan meruncing, darah dan daging manusia dikorbankan. Bercerita bagaimana si Eli Chu dan Chiu Kiam Sian Seng mengepung pebie Hong Tong Lo Chin Jin, biarpun menggunakan tenaga gabungan dua orang, mereka tidak bisa menarik banyak keuntungan, seratus jurus lebih sudah dilewatkan, kedudukan masih seimbang. Di sebelah barat pertempuran ini, Chu Ho Ai Uh sedang mendesak lawannya, Bak Chang Ong memang kalah setingkat dari si cakal bakal bisaan dan racunan. Kecuali dua arna yang baru kita sebut, di lain-lain tempat, pihak Go Hang pun menempati situasi bagus. Teristimewa keadaan Tian Hang To Tiang, Ketua Pek Yun Kan kita bisa menjadi raja obat-obatan, tapi diadu dengan Gergo Tai Kha Uhut Hutsim Tai Su yang kenamaan, bagaimana tidak mengalami kepahitan. Seperti seekor kucing yang mempermainkan mangsanya, Go Tai Kha Uhut. Hutsim mendesak, terus-menerus menghujani pukulan-pukulan keras, dan di suatu waktu terdengar bentakan yang keras, pergi. Dengan satu sepakan kaki, tubuh Tian Hang To Tiang jungkir balik di tanah beberapa kali. Berakhirlah pertempuran yang agak berat sebelah itu. Keng Puh Ching menampakkan diri. Tapi keburu dicegah oleh Keng Seng Fung, datuk kita maklum kalau Seng Putera pun bukan tandingan Go Tai Kha Uhut Hutsim Tai Su yang gagah perkasa, pihaknya terasa kurang orang, apa boleh buat, kecuali turun tangan sendiri, sulit mencari jalan keluar. Ketua lembah baru siap turun gelanggang. Tian Hui Hang tidak berpeluk tangan. Mengetahui kalau pimpinan tertinggi dari pihak lawan mau terjun, Toa Kiong Chung Kho Hang Bun ini meneriakinya, jangan campur tangan di dalam gelanggang arna pertempuran mereka, mari kita buka peperangan baru. Aku adalah lawanmu. Wing. Betul-betul serangan Toa Kiong Chu dilontarkan datang, membelah angkasa, mengancam Keng Seng Fung. Tian Hui Hang pernah dilukai oleh Tong Jie Peng, tenaganya tidak sekuat apa yang dimiliki asli, ini pun sudah membawa desing dan bising yang luar biasa, menyelamkan lawannya. Keng Seng Fung melayani dengan hati-hati. Ia maklum, kalau saya Toa Kiong Chu ini tidak menderita luka, mana mungkin bisa dilawan lagi. Adanya korting konsentrasi itu menambah gairah tempur, kalau ia cukup berhati-hati, masih adakan sekesempatan memenangkan pertandingan. Memenangkan Pian Hui Hang berarti memenangkan perang itu, berarti memenangkan atas Ngo Hang Bun. Dan ia bisa mengakhiri pertempuran-pertempuran lainnya. Demikianlah ketua lembah baru Keng Seng Fung mengukur ilmu bersama-sama Toa Kiong Chu Ngo Hang Bun. Pelajaran ilmu-ilmu silat selama ia mengeram di dalam lembah tidak percuma, kini ia bisa mengimbangi kekuatan Pian Hui Hang. Bisa mengimbangi bukan berarti bisa mengalahkan lawan, kepandaian sejati adalah simpanan asli, lambat tapi pasti, Pian Hui Hang mendesak Keng Seng Fung. Ujian terberat bagi rombongan lembah baru. Mati hidupnya golongan itu akan ditentukan oleh hasil pertempuran dari tokoh-tokoh utamanya di tempat itu. Dilihat dari apa yang sedang kita saksikan, keadaan lembah baru tidak menyenangkan. Tiba-tiba, terdengar suara sorak-sorai yang ngeriuh, dibarengi oleh pecahnya para anggota Ngo Hang Bun yang sedang mengurung jago-jago lembah baru, pertempuran-pertempuran baru di luar Arna. Pertempuran terjadi, bala bantuan lembah baru datang. Rombongan yang baru datang berada di bawah pimpinan seorang Huo Sio Tua, itulah ketua Siao Lin Bail Tai Kyok Taisu. Menyertai Tai Kyok Taisu adalah Chiok Dieng Taisu dan Chiok Sim Taisu. Di belakang mereka adalah ketua kelenteng Chiok Cuk M. Put In Su Tai dan ketua partai Ngo B. Y. P. Bu Hao Su Tai. Datangnya bantuan lembah baru bukan dari satu jurusan, di tempat lain, tampak rombongan He Yang Pei yang dikepalai oleh Kuo Sifen dan Jen Pek Coan. Ternyata Seng Ketua He Yang Pei Kuo Sifen menggunakan lidah diplomatiknya, berhasil memujuk ketua partai lain, agar mereka berani mengambil resiko atas tekanan Gou Hang Bun. Tunduk di bawah kekuasaan Gou Hang Bun berarti meletakkan telapak kaki kita di dalam telapak tangan orang. Kita bisa hidup dengan syarat patuh kepada yang berkuasa itu. Di telanjanginya pula tentang kebohongan-kebohongan Gou Hang Bun, damai dalam arti sebenarnya adalah damai yang menyeluruh, kita tidak membutuhkan damai sementara, damai kalau kita tunduk dan satu ideologi, tapi perang kalau tidak tunduk dan tidak sependapat. Partai-partai di masa itu hidup tertekan di bawah kekuasaan Gou Hang Bun, mengetahui kalau adanya lain kekuatan yang hendak menggulingkan. Gou Hang Bun, beramai-ramai mereka terin ke dalam kancah situasi. Apalagi mengetahui kalau Pian Hui Hang pernah dikalahkan Tong Jie Peng. Sam Kiong Chu San Hui yang melakukan desersi, memisahkan diri dari Gou Hang Bun, Kang Hon Ching mengalahkan Gou Kiong Chu dan lain-lain berita lagi, Geng Sing Kiong Chu Merosot 100%, mengetahui Gou Hang Bun bisa dilawan, dan kini mereka pun melawan. Kemenangan lembah baru berarti kemenangan mereka, dan kekalahan lembah baru akan membawa mereka ke tempat yang lebih buruk. Munculnya barisan yang dipimpin oleh Taiki Ok Taishu dan barisan Kuo Sifen, Jeng Pek Chuan mengacaukan kurungan, anak-anak Gou Hang Bun dikucar kacirkan, beberapa pimpinan Gou Hang Bun bingung, bagaimana harus mengatasi keadaan di luar perhitungan itu? Orang pertama yang menjadi korban adalah si Jem Rostian Hucu, bagaimanapun pikiran sudah kacau, mengingat istrinya mati di depan kaki. Dengan satu kali keperukan, KHO Si O mengakhiri pertempuran itu. Dan di saat ini, Geng Seng Fung terdesak semakin hebat. Tanpa menghentikan gerakannya, KHO Si O turun tangan, ia membantu Seng Rekan, mengeroyok Pian Hui Hong. Keadaan cepat jungkir balik. Beberapa saat lagi, terdengar jeritan Bak Changong, inilah korban tangan dari Chu Ho Ai U. Hampir di saat yang sama, Datuk Barat Chin Jin Chin mengakhiri hidupnya Dewa Tulang Pekut Sin Kun. Dan pertempuran-pertempuran lainnya kacau balau. Gou Tai Kha Uhud Hutsim Tai Su melihat situasi yang tidak menguntungkan Nying Gou Hang Bun, Walau ia berada pada posisi yang menguntungkan, karena tidak mungkin membela dan merubah situasi, ia mendesak lawan-lawannya, dengan satu kali loncatan, meninggalkan tempat yang sudah amis dengan darah. Dasar nasib Nying Gou Hang Bun yang sudah sampai pada waktunya, dengan datangnya bala bantuan Tai Kho Tai Su, Kuo Si Fen, Jeng Pek, Cho An dan lainnya, mana mungkin bisa bertahan lagi? Satu persatu berguguran, dan beberapa di antaranya melarikan diri. Sampai di sini tamatlah riwayat Nying Gou Hang Bun dan berakhir pula cerita perintah maut. Tamat.